Well, good evening everyone. How are you? I hope you still excited to join the class. Saya harap kalian masih semangat untuk mengikuti kelas Duijan Recollege dari saya. Walaupun masih banyak yang belum mengumpulkan atau mengerjakan aktivitas yang saya berikan, saya harap kalian doing something on this program, biar tidak cuma bayar, tapi tidak dapat input apa-apa dari Duijan Recollege-nya. Silakan dipelajari. Saya harap kita bisa bertemu segera setelah program pemerintah ini, setelah PKM ini. Jadi kita akan bertemu langsung dalam offline class, agar materinya bisa disampaikan lebih maksimal. Oke. Today, we'll talk about daily routines. Nah, ini adalah satu topik yang kalian akan banyak gunakan di kehidupan sehari-hari kalian. Karena ini adalah materi di mana kalian akan menyampaikan hal-hal yang kalian lakukan secara repetitive, atau hal yang kalian lakukan secara berkesenambungan atau berulang-ulang. Jadi itulah yang disebut dengan routines. Let's say, for example, we start from a very simple question. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mudah sekali. Nah, kelihatan bangun ini pasti kalian alami setiap hari ya. Pasti ini. So, I will ask you, what time do you usually wake up in the morning? Nah, mungkin bangun-bangun paginya itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua orang. Tapi jamnya pasti jalan berbeda. Someone may answer it by, I usually wake up at 7. I usually wake up at 6 o'clock. And then, on the opposite side, what time do you usually fall asleep? Jam berapa kalian biasanya tertidur? Jadi tertidur pasti nggak exact ya. Karena tidur kita nggak bisa lihat jam gitu loh. Kalau saya tidurnya jam 10 gitu. Nggak mungkin, kan ini udah tidur. Karena caranya lihat jam ya. So, kita pakai around disana. Jadi, atau approximately. Atau itu artinya kira-kiranya. Jam segitu. So, contohnya, what time do you usually fall asleep? The answer is, it is around 10. It is around 10. Oke, sekitar jam 10-an. Or, it is around 11. Atau, anymore. Atau rutin yang lain deh. You may have certain things to do before you sleep. Kalian pasti punya satu kegiatan yang kalian lakukan sebelum tidur ya. What activity that you do, that you usually do. Before you sleep. Let's say for example. I check my Instagram. Saya ngecek-ngecek Instagram. Atau, I stalk my ex. Saya stalking my ex. Misalnya. Kalau bagi yang belum move on ya. So, When we talk about daily routines, kita akan menggunakan tenses yang disebut simple present tense. Polanya sederhana sekali. Terdiri dari subjek, adverb, itu adalah keterangan waktu. Adverbnya di sini ya. Adverb, what time-nya. Kita bisa pakai usually, always, seldom, never, sometimes, and so on. Kita gunakan predikat. Dan, object atau complement. Oke. Nah, predikatnya ini menyesuaikan dari subjeknya. Misalnya, predikatnya ini adalah kata kerja ya. Subjeknya ini, yang menentukan nanti predikatnya ditambah S atau tidak. Misalnya, contohnya, I always wake up at 7 o'clock in the morning. Oke. Kalau dia I, you, they, they, we, dia tidak perlu ditambahkan S. Tapi, ketika dia subjeknya di sini ada she, he, atau it, dia harus ditambahkan S. Contohnya seperti ini. She always wakes up at 7 o'clock in the morning. Oke. She, he, it, atau nama orang ya. Misalnya, hasty always wakes up at 7 o'clock in the morning. Oke. Paham? Kalau misalnya, I, tetap tidak ada ditambahkan S. Misalnya, they, dua orang misalnya. Misalnya, putra dan, sorry, putra dan Ega, always wake up. Gitu. Tidak ada tambahannya ya. Next. Nah, this is the activity. I want you to think about your daily routines. Think about your daily routines. Might be in morning routines, setiap pagi itu ada ritual paginya, atau ritual malamnya, atau ritual siangnya, atau hal-hal yang tidak bisa kalian lewatkan setiap harinya. Jadi, saya ingin kalian foto, dan berikan deskripsi terhadap foto tersebut, tentang apa yang kalian lakukan. Misalnya, me, myself, I never start my day without coffee. And then, I will take a picture of my coffee, and then I will describe. Every morning, every morning, I usually start my day with a cup of cappuccino. Okay? It must be served in hot. Misalnya. I used to drink my coffee with some toast, gitu misalnya, dan lain-lain. Minimal, ada lima kalimat dalam deskripsi kalian. Okay? Paham? Sederhana sekali tugasnya ya. So, if you have any question, please, don't be hesitant to ask me on the WA Group. Silahkan. Kalau ada yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu ya. Kalian sudah bayar, jangan ragu-ragu untuk nanya ke saya. Okay? I will be pleased to answer your questions. Have a great day for all of you. See you on the next meeting.